Oke, aku hari ini mau bahas tentang salah satu riset yang lagi aku kerjakan sama teman-teman dosen juga dari UI, Universitas Indonesia, terus dari BINUS, dan dari Air Langga gitu ya. Ya, risetnya tentang, karena aku dari jurusan hubungan internasional, jadi ini risetnya tentang diplomasi, tapi kita ngambil sudut pandang praktek diplomasi sehari-hari dan kaitannya dengan gender. Jadi, ya kira-kira judul risetnya tentang gender dan diplomasi gitu ya. Dan nanti aku mau cerita gimana kalau misalnya kita dari pakai pendekatan stair melihat fenomena gender dan diplomasi ini gitu. Nah, mungkin sebagai awalan dulu, riset ini tuh sebenarnya lahir gitu ya, dari ide bareng, ngobrol-ngobrol bareng, cerita tentang kegelisahan yang dirasakan oleh teman-teman pendamping diplomat gitu. Kenapa? Karena gini, biasanya kan kalau kita mendengar kata diplomasi atau jurusan mahasiswa jurusan HI, itu kan salah satu cita-citanya pengen jadi diplomat gitu ya, sebagai aktor yang mewakili negara untuk melakukan kerjasama internasional, melakukan negosiasi internasional gitu kan. Mungkin menjadi salah satu karir impian para mahasiswa HI, supaya bisa mempraktekan ilmunya dengan menjadi aktor perwakilan negara atau menjadi diplomat ini gitu kan. Tapi, buat teman-teman mahasiswa HI, mungkin yang perempuan gitu, pernah nggak sih mengalami kegelisahan atau mengalami kebingungan ketika membayangkan karir sebagai diplomat gitu ya. Misalnya, kalau dulu sih, waktu aku jaman ku kuliah, aku nggak tahu mungkin kalau sekarang masih apa nggak gitu ya. Tapi, kayak misalnya dulu jaman ku kuliah tuh masih ada perbincangan-perbincangan tentang, nanti kalau misalnya jadi diplomat perempuan, suaminya gimana ya gitu. Ada yang mau nikah nggak ya, soalnya kan kalau jadi suami diplomat atau jadi pendamping diplomat, nggak boleh kerja di tempat postingnya. Tapi, kalau misalnya nggak ikut posting, kalau diplomat itu kan nanti akan dikirim gitu ya ke perwakilan luar negeri sekitar 4 tahun, nanti balik lagi. Kalau misalnya suaminya nggak ikut, berarti harus siap-siap LDM dong gitu misalnya. Karena itu beberapa menurutku hal yang sangat wajar untuk dipikirkan gitu ya. Karena kan kita juga pengennya selain bekerja, kita juga bisa hidup berkeluarga gitu ya, dengan orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi, that's very normal untuk punya kegelisahan itu gitu. Belum kalau misalnya buat teman-teman yang lain gitu ya, punya pacar nih misalnya, atau lagi PDKT nih dengan diplomat gitu. Pasti kan salah satu pertimbangannya adalah, nanti kalau habis nikah gimana ya, aku siap nggak ya, nggak kerja gitu misalnya. Harus menemani suami atau menemani pasangan aku ke tempat dia posting gitu ya, dan lain-lain. Bahkan nih, pasangan diplomatnya sempat diangkat juga kan di drama Korea. Kalau nggak salah tuh judulnya, sorry ya, aku akhir-akhir ini emang lagi senang nonton drama Korea. Jadi, referensinya around that gitu, tapi kemarin tuh ini yang, oh Love Next Door, yang drama Love Next Door, yang baru aja selesai di Netflix. Itu kan salah satu tokoh utamanya, pekerjaan orang tuanya itu sebagai diplomat. Ibunya diplomat, bapaknya dokter, dan itu dilihatin hubungan keluarganya renggang gitu. Karena ibunya harus sering-sering ninggalin anak, sehingga si dia, si altar utamanya ini, harus diasuh sama tetangga gitu. Selama ibunya pergi, terus hubungan sama suaminya juga jauh gitu ya. Nah, walaupun itu menurutku ya, walaupun aku mungkin bukan diplomat, aku juga bukan pasangan diplomat, mungkin aku tidak merasakan atau mengalami hal itu. Tapi mungkin yang aku lihat itu sebagian besar memang menggambarkan kenyataan juga gitu, dari keluarga pasangan diplomat ini. Perdebatannya itu selalu isu tentang lokasi gitu ya, posisi ini gimana. Karena memang pekerjaan diplomat itu berpindah-pindah gitu, itu kendalanya. Nah, balik lagi, itu yang kebimbangan, kegelisahan mengenai kehidupan diplomat dengan keluarganya itu yang menjadi salah satu motivasi sebenarnya untuk memulai riset ini gitu. Karena kita melihat diplomat itu, kita sebenarnya riset ini, aku mau bayangin kita tuh bisa melihat diplomat juga manusia biasa gitu. Diplomat itu sebagai, ya, humanizing diplomacy gitu. Karena ya manusia biasa itu juga punya perasaan-perasaan ketidakpastian, kerentanan, kebimbangan, terkait misalnya pilihan-pilihan antara karir atau keluarga gitu. Itu yang ingin kita kedepankan dalam riset ini. Nah, berangkat dari mendengar kegelisahan, diplomat, dan pasangannya ini, kita bikinlah riset dendr dan diplomasi. Yang dimana awalnya kita mulai dari, sebenarnya yang kita ingin lakukan tuh mendengarkan curhatan sih gitu. Ingin mendengarkan struggle yang dihadapi oleh diplomat dan keluarganya. Terutama mungkin dari pasangan-pasangan diplomat gitu ya. Satu, misalnya kebayang nggak kalau misalnya, dan ini dari hasil survei juga ya, banyak sekarang trennya pasangan diplomat di Indonesia itu yang pendidikannya semakin tinggi gitu. Ada yang lulusan S1, ada yang bahkan lulusan S2, bahkan udah ada yang S3 gitu. Dan selain punya pendidikan tinggi, mereka juga punya aspirasi tinggi terhadap misalnya ingin mengembangkan ilmunya, ingin melanjutkan karir sesuai dengan ilmunya, ingin mengontribusikan ilmunya gitu ya. Tapi, seringkali posisi mereka sebagai pendamping diplomat itu menjadi limitasi gitu, memberikan batasan untuk mereka bisa berkiprah gitu, sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, ini dari hasil survei yang kita lakukan. Nanti aku kasih link buat teman-teman yang mau lihat lebih lanjut hasil-hasil survei kita seperti apa gitu ya, di bawah. Nah, terus aku juga mau cerita, nah tadi ya selain kegelisahannya, motivasinya, itu juga sebenarnya apa sih yang kita lakukan. Sebenarnya, awalnya kita mulai survei untuk tadi ya memetakan, selain ingin mendengarkan curhat gitu ya, kita juga ingin memetakan bagaimana dalam hal ini, Kemlu gitu ya, sebagai institusi yang menaungi diplomat-diplomat kita, menjadi institusi yang ramah terhadap gender atau tidak gitu. Dan itu kita ingin mendengar juga ceritanya. Nah, dari hasil survei sebenarnya cukup berimbang gitu ya, misalnya di Kemlu sendiri kan sudah ada task force khusus tentang PUG atau pengarus utamaan gender gitu. Tapi memang dilihat juga bagaimana keberadaan institusi ini bisa memberikan ruang yang aman, yang safe bagi diplomat perempuan ataupun bagi keluarganya. Nah, yang belum begitu banyak pelindungan gitu ya, yang belum begitu banyak perhatian atau kepedulian, justru pada pendamping diplomat ini, baik itu yang perempuan atau pendamping diplomat yang laki-laki gitu. Karena memang tidak ada, apa namanya, Kemlu itu tidak melihat kepegawaiannya itu hanya dari diplomatnya aja. Nah, kalaupun ada pendamping akhirnya dimasukkan atau dikategorikan, aku nggak perlu disarankan atau diwajibkan gitu ya bahasanya. Karena ini in between, bisa jadi diwajibkan, bisa jadi disarankan masuk ke organisasi yang namanya DWP atau Dharma Wanita Persatuan gitu. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi, DWP ini buat perempuan itu wajib, tapi buat pendamping diplomat yang laki-laki enggak gitu. Jadi, yang pendamping diplomat, apa, yang diplomat perempuan dapat pendamping laki-laki juga jadi enggak punya organisasi yang melindungi, yang menaungi gitu ya. Nah, itu juga kita lihat dalam survei ini. Terus, kalau misalnya ditanya, apa sih gunanya bahas tentang isu gender, isu pendamping diplomat ini terhadap kajian HI gitu ya. Hubungannya apa gitu, kayaknya terlalu remeh-temeh deh kalau cuma bahas isu rumah tangga diplomat aja gitu. Nah, kalau aku justru ingin sharing pendekatan yang namanya world making dalam HI. Pendekatan ini salah satu pendekatan yang sebenarnya juga dipakai dalam kajian STER ya. Science, Technology, and Art in International Relations gitu. Nanti aku kasih referensi bukunya di bawah. Di situ, di buku itu dijelasin juga bahwa secara konseptual, masih banyak cara kita belajar HI itu didominasi oleh pendekatan yang sifatnya world viewing gitu. Jadi, kita sebagai pembelajar HI, seolah-olah menempatkan posisi kita itu berjarak dengan HI-nya itu sendiri, hubungan internasionalnya sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kita mau bahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat gitu ya. Nah, seringkali cara kita sebagai pembelajar HI itu mempelajari HI, kita memposisikan diri kita itu ada di atas gitu ya, seolah-olah di atas bumi, lagi dan apa namanya, lagi mengobservasi gitu ya, Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Dan kita akhirnya mencoba mereduksi Amerika Serikat itu misalnya dilihat dari, oh, apa kata pemimpin negaranya, oh, apa kata pemimpin partai-partai politiknya gitu ya, oh, apa dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang ada di negara itu gitu. Jadi, seringkali kita mengambil jarak gitu, supaya kita bisa punya gambaran yang lebih utuh terhadap Amerika Serikat itu gitu misalnya. Which is true gitu ya, di satu sisi atau sebagian besar betul, cara kita untuk mengenali Amerika Serikat ya memang perlu melihat juga kan dari aktor-aktornya ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang luput, tidak kita perhatikan gitu, karena kita tidak melihat detailnya, everyday level of foreign policy-nya seperti apa. Nah, kalau dalam kajian STAIR, itu juga salah satu kajian yang menurutku mencoba untuk mendorong lebih banyak perhatian terhadap everyday level of IR, praktek-praktek sehari-hari dari HI, HI itu nggak, apa namanya, HI itu perlu membahas atau menganalisis sudut pandang realis seperti apa, liberalis seperti apa gitu ya, tapi di satu sisi kita juga perlu memahami praktek-praktek sehari-hari HI itu seperti apa gitu contohnya. Dan ini yang menjadi pertanyaan besarku memang dari dulu, misalnya ketika kita bicara mengenai diplomasi, what do we mean by diplomasi gitu, apakah misalnya diplomasi hanya semata-mata ketika ada perjanjian antar negara sedang ditandatangani, atau ketika diplomasi itu ketika kita mendengarkan pidato dari menlu gitu ya, atau sebenarnya HI itu is more than that gitu, nah kalau aku lebih cenderung melihatnya, it should be more than that gitu, it should be more than speech, dan apa, assigning letters, or meetings, formal meetings, dan ini yang aku lihat di level sehari-hari itu sebenarnya, bagaimana sih keseharian diplomat itu gitu, kenapa ini penting? Karena kalau dari sudut pandang, apa, stare gitu ya, praktek sehari-hari, aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh diplomat, itu juga membangun, mengkonstruksi realitasi diplomat itu sendiri gitu. Kalau misalnya, apa, diplomat kita gitu ya, sehari-hari, misalnya gitu, tidak berbagi peran dalam mengurus rumah tangga misalnya, atau tidak berbagi peran dalam, apa namanya, melakukan pekerjaan, ada segregasi pekerjaan yang berbasis gender, misalnya, oh kerjaan yang berat-berat buat cowok aja, kerjaan nulis-nulis, ngetik-ngetik buat perempuan aja. Nah, secara makro, kita bisa membayangkan, bisa jadi, praktek-praktek sehari-hari yang maskulin, apa ya, yang toxic masculinity ini, atau yang masih patriarkis ini, mempengaruhi keputusan yang dibuat, gitu. Mempengaruhi bagaimana akhirnya bentuk politik luar negeri yang dilakukan oleh diplomat ini. Dan lagi-lagi ini bukan hanya di Indonesia ya, kajian mengenai gender dan diplomasi ini kan juga sudah banyak dilakukan. Nanti aku kasih juga referensinya di bawah, gitu ya. Setauku, misalnya, di Australia, udah ada juga kajian yang membahas everyday level of diplomasi dan mengambil sudut pandang gender. Di UK juga ada, tapi lebih fokusnya sebenarnya ke isu tentang security, gitu ya. Kalau itu bicara tentang military spouse, kalau di Australia itu bicara tentang diplomatic spouse, gitu. Nah, itu selain bicara tentang spouse. Jadi, kalau word making ini apa? Kalau tadi, kalau word viewing itu pendekatan yang seolah-olah mengambil jarak, cara kita belajar HI itu jauh, supaya bisa melihat gambar seutuhnya. Word making itu sebaliknya. Word making itu pendekatan yang fokus pada praktek sehari-hari, praktek yang sangat detail, gitu ya. Sifatnya mungkin mundane, biasa-biasa aja, rutinitas sehari-hari yang diperhatikan, gitu. Karena kita ingin melihat, this is how the world is constructed, gitu. How the world is made, gitu. Dan memang kelemahannya, ini kan terlalu mikro, terlalu kecil yang dilihat, apa gunanya, misalnya hanya melihat pasangan diplomat aja, gitu. Kontribusinya apa, gitu ya. Memang kalau dilihat secara mikro aja, ya kesannya ini kayak cuma melakukan kajian terhadap pendamping diplomat aja. Tapi kalau aku sendiri, aku ingin melihat gambaran yang lebih besarnya adalah, jangan-jangan ketika kita bisa memahami praktek sehari-hari dalam diplomasi terkait misalnya bagaimana hubungan diplomat dan keluarganya, apakah misalnya peran gender itu sudah termanifestasi dalam praktek sehari-hari diplomat dan keluarganya, apakah pembagian, apa namanya, isu gender empowerment itu juga tergambar, gitu ya, dalam kegiatan-kegiatan dharma wanitanya. Nah, itu bayanganku akhirnya bisa menggambarkan, mengilustrasikan, kalau, apa, kalau prakteknya, praktek sehari-harinya sudah di, apa ya, kalau bahwa dibilang, kalau praktek sehari-harinya itu sudah memenuhi, gitu ya, kaidah-kaidah gender empowerment, maka kita akhirnya bisa menggambarkan atau bisa membayangkan kebijakan yang lebih ramah, gitu ya, terhadap perempuan, atau bahkan kebijakan yang lebih ramah atau lebih sensitif terhadap gender. Itu yang aku bayangkan sih, itu yang aku lihat. Jadi, memang menurutku, riset ini memposisikan diri, gitu ya, sebagai bentuk world making kita terhadap diplomasi Indonesia. Dan kalau kita lihat sekarang, peran diplomasi itu sudah semakin meluas, gitu ya, bahwa lagi-lagi aktor diplomasi itu tidak hanya terbatas lagi pada diplomat saja. Tapi kan kalau kita lihat, aktor-aktor budaya, seniman, artis, gitu ya, sudah bisa, apa ya, sudah melakukan peran atau fungsi diplomasi juga dalam prakteknya, gitu ya, sehari-hari dalam dunia global. Aku juga sudah pernah bahas, misalnya, bagaimana peran Tyler Swift, gitu ya, dalam mempengaruhi kebijakan para pemimpin di dunia. Nanti aku kasih linknya juga di bawah, gitu. Jadi, mungkin itu sedikit sharing, apa, tentang riset yang lagi kita lakukan. Insya Allah, kita rencananya mau launching, launching policy brief kita dalam beberapa bulan ke depan. Stay tune, gitu ya. Aku kasih link, silahkan follow akun IG riset kita. Dan makasih yang udah dengerin semuanya.